Intro Kepada bapak, wakil ketua MPR, Dr. Hidayat Nurwahid, kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Ashrafil ambiyai wal mursalim Yang kita hormati bersama Para alim ulama kita, para habaib kita Tokoh-tokoh masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita Hari bersama kita, sebagian yang bisa disebutkan Al-Habib, Habib Rizik Syihab Habibullah Wama ta'anallah bitul hayatihi wabarakatuh Amin Ustaz Bakhtiar Nasir Ustaz Zaidun Rasmin A'agin Ustaz Arifin Ilham Ustaz Ki Haji Sebrin Amsir Hafizullah Dan Para tokoh yang hadir disini Yang saya mohon maaf tidak bisa satukan satu persatu Ada Mahmoud Sato dan para habaib yang lainnya Ustaz Abdullah Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT Tadi Ustaz Arifin Ilham sudah menyampaikan bahwa Kalau hari ini kita membela Al-Quran Maka nanti Al-Quran lah yang akan membela kita Dan hal ini saya kira penting juga untuk kita sampaikan Kita ingatkan kepada Para pendekat hukum kita Karena Indonesia adalah negara hukum Betul atau tidak Karena Indonesia adalah negara hukum Maka disana ada keadilan hukum yang harus selalu kita pertimbangkan Begitulah kata Udang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang selalu kami sosialisasikan Maka dengan pemahaman ini Kita mengingatkan dan kita mendoakan Surah-surah kita para pendekat hukum Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Pajaksa dan seluruh jajarannya Maka Maagung dan seluruh jajarannya Kalau Bapak-Bapak semuanya membela Al-Quran di bumi ini Maka Bapak-Bapak juga nanti akan dibela oleh Al-Quran Pada saat lakar itu maut Pada di alat kubur Para seakan bertemu dengan Allah SWT Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Karena pembelan Bapak-Bapak sekalian kepada Al-Quran Betul atau tidak? Kita disini berkumpul Karena kita ingin membela agama kita Membela agama al-Islam Karena memang membela agama adalah Bukan hanya sesuatu yang dibenarkan oleh syariah Tapi juga dibenarkan oleh hukum Karena menesta agama adalah Sesuatu yang bukan hanya dilarang oleh agama Tetapi juga dilarang oleh hukum Karena bertemu kita pada siang hari ini Bukan karena kita anti-NKRD Betul atau tidak? Kita semuanya cinta NKRI Betul? Kita semuanya cinta Indonesia Betul? Kita semuanya cinta Bindika Tunggak Ika Betul? Siapakah yang menjadi penesta NKRI? Penesta agama adalah mereka yang justru memecah belah NKRI Betul atau tidak? Penesta agama justru mereka yang tidak cinta dengan Bindika Tunggak Ika Penesta agama adalah justru pelanggan hukum Betul? Karena bagi penesta agama mestinya dihormati atau dihukum Begitulah kata hukum Begitulah kata-kata ketentuan undang-undang kita Memang kita semuanya harus menghormati hukum Kita persilahkan sekarang Ya kepolisian sudah melimpahkan kekejaksaan Kejaksaan juga nanti akan menentukan bersama dengan pengadilan Untuk menentukan masa-masa persidangan berikutnya Kita doakan Agar mereka-mereka semuanya betul-betul diberikan hidayah oleh Allah SWT Untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya Agar di Indonesia kita tetap kokoh menjadi NKRI Tetap kokoh dalam Bindika Tunggak Ika Justru karena kita menghormati agama Justru kita menegakkan hukum terhadap mereka yang menisahkan agama Betul atau tidak? Terakhir di Alhamdulillah SWT Dalam semangat semacam ini Kita ingin tegaskan dan ingatkan kembali Bahwa Islam dan umat Islam Kalau dari dulunya Sudah sangat berjasa Dan amat sangat mempertimbangkan kepada utuhnya NKRI Utuhnya Bindika Tunggak Ika Itu yang sangat mudah dibaca dalam sejarah kita Sejak Peristua 22 Juni Peristua 18 Agustus Dari salah jihad yang disampaikan Lohadratus Seki Haji Azimah Sari Tahun 22 Oktober Peristua berdirinya BDRI oleh Mr. Sabudin Perakhiran Negara Dari Partai Masyumi Dan kemudian beristua tanggal 3 April tahun 1950 Ketika Muhammad Nasir Sebagai ketua Partai Masyumi di Parlemen Waktu itu menyampaikan Ayam Disbu sebagai Masyumi Integral Agar Indonesia tetap nyatu Agar tidak ada yang kurang kawasan Indonesia yang dikeluarkan dari Indonesia Agar kembali ke warna kutu negara kesalahan teribuk di Indonesia Dan ketika tahun 65 bersama dengan TNI Menyelamatkan Indonesia dari pemutukan komunisme Ini semuanya nukti bahwa dari dulunya Umat Islam itu sangat cinta dengan NKRI Betul Sangat memperjuangkan kutu di NKRI Betul Sangat menghormati Bineka Jumai Betul Allahu Akbar Allahu Akbar Berita Kalau belakangan Anda yang ingin memfitnah Peristiwa 4-11 Vua 12 Seolah-olah anti NKRI Itu fitnah atau fitnah? Fitnah Kalau ada yang mengatakan peristiwa 4-11 Vua 12 itu makar Sekali lagi Umat Islam membuktikan bahwa kita semuanya adalah Cinta NKRI cinta binika tiba-tiba untuk itulah karena kita menuntut penegakan bukomian setegak-tegaknya kepada penesta agama agar Indonesia diberkai oleh Allah SWT karena kita tetap menjaga keberdekaan Indonesia dengan agama yang kita percaya semuanya, sekali lagi terima kasih dan karena yang mudah-mudahan bincut tidak ada fitnah lagi buat umat Islam karena memfitnah umat Islam tidak ada baiknya tidak ada untungnya itu merugikan kekuatan bangsa dan negara kaya mayoritas mutlat bangsa Indonesia dan umat Islam karena agendah kita hari ini sangat jelas tidak ada makar, tidak ada isu-isu yang terkait dengan pengulingan kekuasaan agendah kita adalah satu yaitu penentutan penegakan hukum agar hukum setegakkan kepada penesta agar betul betul Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh